Bersama saya Usain Official dan kali ini gue bakal melakukan eksplor lagi dan kali ini aku bakal melakukan kolaborasi lagi dengan Ki Anom karena situs ini adalah situs yang bersejarah di tempat ini yaitu kita berada di tempat di belakang kita ini adalah benteng Belanda peninggalan Belanda bisa ceritakan di sini apa sih benteng Belanda kenapa ini bilang benteng Belanda padahal yang aku lihat di sini itu ya seperti bangunan belum jadi ini sebenarnya ini adalah benteng kata penduduk Ya menurut penduduk sini ini benteng peninggalan Belanda entah ini benteng untuk pertahanan atau untuk banker menyimpan senjata kita juga kurang tahu kan jadi kita kesini mau cari informasinya apa sih sebenarnya ini beneran benteng atau bukan hidupan Iya bener Ki jadi kita langsung ke lokasi jadi kalau buat kalian jangan lupa mampir ke channel nya DS Channel JT dan hari ini aku bakal langsung explore aja guys ya guys jadi kita kali ini yang megang kamera bukan betet jadi betet ku sengaja masuk frame barangkali betet mau ada yang disampaikan atau ada yang mau ditanyakan di dalam jadi kebetulan aku sama Ki Anom mau masuk sebelum kita masuk ke dalam ini aku mau kasih lihat kalian ini tempat ini pintu masuk ke sini sementara jalurnya nggak cuman di sini jalurnya itu ada jalurnya ada dua kalian bisa masuk tuh masuk lu sejak aku di belakang aku di belakang masuk aja terus masuk aja masuk aja terus 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 ngebur lah ngebur lah ngebur angker yuk angker guys angker banget guys oke jadi berhubung di dalam ini banjir ya banjir ini banjir ini banjir dan kita nggak bisa masuk sini kita bakal lewat belakang karena aksesnya apa namanya juga benteng ya ini kan ada bagian yang terbuka nah kebetulan sebagian dari benteng ini terbuka dan kita bisa melalui akses lewat sini jadi kita melewat lewat belakang aja guys ini dulu tertutup rumput ini sampai atas jadi kayak bukit gitu ini siapa ini bos nih ya ini warga sih kerja baku mungkin menurut ini sudah mulai diperhatikan sama warga mau dijadikan ekonik mungkin ya ya bisa jadi ingin banget kalau diukur pangkalan kalau kalian lihat ini konstruksinya kokoh banget sih gulin ya ya mudah sih jadi setelah kita explore dari sini ada yang nonton video kita perhatian nanti dengan ini kan jadi lokasi ini diperhatikan oleh mereka ya mudah nanti harapan kita sih itu aja Sen ya setelah ada orang yang nonton video-video kita tentang benteng ini mudah setelah itu mereka jadi perhatian dengan ini lebih dicintai lagi lah sejarah-sejarah yang seperti ini ini situ-situ seperti ini dirawat jadi guys di tempat ini nih ada ikan jadi banyak banjir jadi kalian bisa lihat di dalamnya ini banjir jadi rencananya itu sebenarnya kita mau coba dekat itu di sana itu di pojokan sana itu ada pintu di sebelah kanan pakai ya yang beli itu deh itu pintu itu ditutup sama apa ini sama plywood ke besi kayaknya diplang besi sih supaya jadi mungkin saja ketika dibuka untuk roll aja emang tempatnya biasa aja gitu tapi disini banyak sekali penghuni nya guys jurni aku dari tadi hawa disini ini panas banget ya yang artinya di tempat ini banyak sekali makhluk yang berkumpul di tempat ini dan kalau kalian sudah lihat video di DS Channel YT ini asli bener-bener disini banyak penunggunya dan kemarin itu Ki pas kamu kesini kemarin Ki itu di tempat ini melakukan mediasi bukan sih iya mediasi disini ya iya dan disini banyak sekali korban dari tempat ini dan ini terhubung Ki ya ini terhubung di kota sebelah kota sebelah ini dan terhubung kota sebelah jadi sebenarnya ini aksesnya cukup panjang ya jadi kalau kita masuk iya kayak ada benda-benda jatuh memang yang kurasakan energinya sebenarnya banyak banget negatifnya di tempat ini cuma tujuan kita disini kan bukan untuk mereka tapi kita disini ingin mengangkat sejarahnya tempat ini gitu sayang banget toh kalau enggak enggak apa enggak derawat besi-besi tua masih kokoh ini dulu ini panjang nih ini ulin Ki ya ini ulin ini ulin nih kalian bisa lihat ini bongkahan sangat jarang sekali kalau kalian bisa menemukan ulin sebesar ini menjadikan rangka ya Ki ya iya ulin bahari ini ulin bahari mungkin bagi kalian yang tahu persis ini ulin udah lama banget ini kayaknya 50-50 nih ukurannya ini gede gede gimana aja kan ini aku jadi ingat telem horror nih Ki ini nah disayangkan banget nih kotor enggak dirawat gitu tapi ini sudah bersyukur lah sudah dirintiskan sudah dibersihkan ya kan walaupun ini masih ada air masih ada sampah disitu kayak rawa gitu banjir tuh jadi di tempat inilah aku ngerasakan energi kesedihan itu banyak banget mana ya nih disini nih ya bukan aku mengadeng-adeng tapi disini nih kalau kalian duduk disini auranya tuh auranya tuh model spa semacam kita tuh disini kayak dikelilingi banyak orang makhluk disini disini kalau ke-6 pandangan ke-6 disini gimana apakah disini sosoknya banyak sekali ataukah disini diisi dengan jin-jin fasik saja enggak disini itu ada jin fasik itu ada pasti ya karena lokasi ini kan sudah puluhan tahun kosong iya dan pastinya tempat yang kosong dan tidak dihuni sama sekali itu bakal menjadi teritorial atau habitat jin fasik jin fasik tapi selain itu disini juga ada jin-jin korin gitu jadi para-para jin-jin korin para pejuang dulu kita buka itu kita buka itu kita buka ya tepi ini kayak ada ikan deh disini enggak tahu tuh apa mungkin anu sih karena bawahnya ini cor ya jadi kena air itu kan dia menguap cor-coran itu iya juga sih ini di dasar cor dia di dasarnya cor cor-coran padahal ini udah posinya udah puluhan tahun ya sudah puluhan tahun tapi sudah menggunakan cor bahkan mungkin bisa ratusan tahun ratusan tahun pun ini sudah menggunakan cor guys bisa jadi ratusan tahun sudah ini kalian bisa bayangkan teknologi Belanda pada zaman itu sudah suara apa itu nih suara suanggi ha? suanggi co ha? suaranya itu disana suanggi itu apa? suanggi tuh di belakang disini nah suaranya guys suanggi kayak sama-sama orang ketawa ha? iya kayaknya ada suara orang ketawa ini enggak roboh kayaknya enggak rapuh kayaknya insyaallah enggak roboh takutnya aja pas kita dibawa sini kan tuh abruk gitu loh enggak sih tapi memang udah kerepes tapi kuat sih ini tapi ini luar biasa ya konstruksinya ini bukan apa-apa tapi memang pada zaman itu kita itu eh jaman perbudakan mereka itu sudah punya ilmu atau basic untuk ih stop lu aja dua kali sudah 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 hutan guys di belakang ini hutan hutan guys ada monyet kan ada suara bukan suara gonggongan gitu ya kok ada lagi stop lu aja hutan guys aman aja lagi aman aman stop lu aja 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 mungkin kamu mau berinteraksi bisa gue wanukan Ustaz kamu kan lambang berinteraksi dengan sotok jinkorin aja biar dia menceritakan sejarahnya aja perjuangannya mereka disini biar kalian tahu biar kalian tuh ngerasakan betapa pedihnya betapa kerasnya perjuangan mereka gitu kan ada kayu dalam masih cornya ini sudah ditimbul dia oh ini tanah ini tanah iya tanah pasir ini bawahnya ini cornya ini di dalam sana itu ada kayak pintu apa bangger ke bawah ruangan buat tanah mizbikal matillah itu mati muncul gak penuh ruangan bawah tanahnya kalau banjirnya iya pasti penuh udah perasaan perasaanku tadi ini perasaanku aja atau ini memang terjadi guys ya jadi kalau kalian perhatikan itu pintu semakin kesini pintu itu terbuka guys coba kalian lihat ada yang ketawa ya ada yang ketawa ya ada suara ketawa perempuan anak-anak sumpah aku merinding ini di tempat seperti ini ada suara kita ketawa anak-anak kemarin aku sini tenang aja sih mereka gak mau mendekat karena aku gak mau juga komunikasi dengan di tempat ini karena ini kita akan mengangkat sejarah kalau boleh tahu sosok yang mendominasi di tempat ini itu apa dominasinya sebelumnya maksudnya yang mau asai tempat ini iya kalau yang mau asai itu sebenarnya jen-jen fasik ya tapi aku gak memperdulikan mereka nanti malah mereka terundang iya nanti mereka terundang terpancang banyak sekali mereka cara mereka untuk komunikasi dengan kita kita sudah masuk ke waktu jam sekitar jam 1 dimana puncak dari energi itu berkumpul ketika hmm segalaman ruangan ini ini aku berkomunikasi dengan sosok yang disana itu anak-anak yang tadi suara ketawa anak-anak itu anak-anak ya itu anak-anak ini anak perempuan ya di ujung sana mungkin bisa dilihat kan itu yang dekat yang berwarna biru itu ada sosok anak-anak mungkin usiannya sekitar 7 tahun itu perempuan ya dan dia tadi sempat menceritakan bahwa dia itu ditembak ditembak? ditembak di mulut iya jadi dia di dibuka mulutnya baru ditembak pas dalam mulut dan senjata zaman dulu itu pelurunya belum lancip masih bulat peluru dulu yang dipakai masih bulat jadi kayak bulat klereng gitu ya tem? iya jadi mungkin kamu aku buat lihat aja disana ya sosoknya nah itu di kepala bagian belakang itu lubangnya gede banget bocor gitu jadi dia disitu sok alak-alak ya jadi pakai pakaian model kayak karung gitu memang pada dasarnya pada jaman Belanda itu itu untuk mendapatkan pakaian yang layak itu sangat sulit sekali dan enggak semua orang itu punya jadi rata-rata menggunakan karung untuk menjadi pakaian pada jaman itu mungkin interaksi aja sama baik tet dimasukkan aja ke baik tet anak-anak gitu tet coba tet biar ga menceritakan kenapa kok bisa ditembak di mulut tet panggil aja tet masukkan tet yang aku mau tanyakan ke dia itu sebelumnya sebelumnya aku mau pesan nanti kalau memang susuk itu masuk yang aku mau tanyakan ke dia itu sebelumnya sebenarnya mereka senang ga sih dengan keadaan yang seperti ini apakah dengan kehadiran kita atau masyarakat yang bermukim di tempat ini apakah dia senang tentang kehadiran kita apakah dari bagian dari bangsa kita ini mengganggu mereka disini atau dia punya saran saran yang baik seperti apa nah itu lebih baik lagi seperti itu jadi kedepannya ini tempat ini bagusnya jadi seperti apa apakah ini diterbengkalai seperti ini kah atau dibangun kembali kah atau jadikan situs sejarah iya benar benar jadi ini jadi tempat pemerhatian masyarakat juga iya benar Assalamualaikum 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 bukan muslim ya ini adik yang disana namanya berapa namanya siapa enggak tahu namanya usianya usianya jadi ini sosok ini kalau dari yang kulat ini usianya kurang lebih 7 tahun 7 tahun ini ya ini perempuan ini yang Kianom bilang tadi itu yang bolong itu Kak iya jadi dia bisa diceritakan enggak sih kenapa sampai bisa ditembek di bagian mulut kamu ada kamu didatangin kamu didatangin kamu didatangin sama sama pasukan sama pasukan tentara Tentara, penjajah gitu Terus, emang kamu ada salah apa istri Tadet? Apa? Ditarik, diberi aku di perkosa Astagfirullahaladzim Berapa aku ditembak di demenimu aku? Gimana rasanya? Anak usia 7 tahun Di perkosa penjajah Dan setelah itu Ditembak di bagian mulut Jadi ini guys ya Dia ini ditembak di bagian mulut Dan di belakang sini itu Ada lubang segede ini Karena itu peluru dulu ya Peluru dulu kan belum ngancip ya Masih bulat gitu ya Jadi efeknya itu ngeri banget Kasian banget Usia segitu Pasti hancur Kasian Adek disini sama siapa? Banyak Banyak? Sama keluarganya? Bukan Bukan Terus? Teman-teman? Ya Berarti disini banyak sosok seperti adek Anak-anak begitu? Banyak Perempuan juga? Laki-laki juga ada ya? Ya Semuanya dilakukan Diperlakukan sama Seperti adek Disiksa gitu Jadi selain itu adek Disini senang apa enggak? Enggak senang ya? Adek dibawa dari jauh Dibawa ke sini Mungkin nanti dipindahkan aja Nanti dipindahkan aja Nah disini Kita Sebenarnya Mau mengangkat sejarahnya ini Tempat ini gitu kan Dan ternyata tadi om Ngeliat adek di ujung sana kok Kondisinya itu Mohon maaf ya Mengenaskan banget gitu Jadi aku ingin komunikasi Dengan adek Terus Kan di tempat ini kan Sekarang banyak rumah warga Gitu ya Itu adek merasa terganggu Enggak sih? Terganggu? Iya Kenapa terganggu? Nggak mau mereka Maaf? Tidak mau Mereka tidak mau? Apa? Nggak ngerai Nggak ngerai Siapa yang marai? Nggak ngerai Oh mengotori Oh jadi Adek maunya tempat ini dirawat Gitu Sebenarnya adek itu Nggak masalah ya Kalau di tempat ini Banyak warga yang tinggal Gitu ya Yang penting tempat ini Dirawat Jadi jangan dibiarkan terbengalai Begini gitu ya Karena di tempat ini kan Yang hidup Bukan cuma bangsa kami ini Yang masih hidup ya Tapi juga ada Bangsa adek Jinjin korin disini Terus Jinjin korinnya Bangsa pejuang dulu Yang dipekerjakan secara paksa Di bawah ini kan Jadi ternyata Yang buat yang nonton lah Ini pesan buat yang nonton Mudahan ada dari kalian yang peduli Dengan tempat-tempat seperti ini Tempat-tempat yang bersejarah ini Sayang sih ini Sebenarnya bagus loh ini Tolongnya dikelola dengan baik Gitu loh Oleh pemerintah Nanti adek dipindahkan Mau nggak Kenapa adek Kenapa 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 Udah adek Keluar aja deh Keluar aja ya Keluar aja dah Assalamualaikum Tani-tani Korok Kenapa ya Kenapa ya Ada makhluk yang Nakal-nakal tuh Pasti Sasarannya kaku ya Kok liurku mana-mana sih JOROK Kenapa Tau Kenapa lagi tangkup liur Mana aku tahu Sasarannya kaku Jadi Gimana sih itu dia aku JOROK Jadi Di tempat ini kan Dihuni Ada jin vasik Ada jin korin Termasuk tadi Kamu kan Interaksi dengan Sosok Sosok anak-anak Mungkin kurang lebih Usianya 7 tahun Dan dia perempuan Dan dia menceritakan Tentang Kenapa Dia ada disini Terus Selain itu Kutanya juga Senang nggak sih Dia disini Ternyata Dia bilang Nggak seneng Jadi Aku tanya alasannya Kenapa Dia nggak seneng Karena di tempat ini Sudah rame Banyak warga Tapi sayangnya Nggak mau merawat Tempat ini Kalau kalian lihat Ada sampah Itu yang disayangkan Sebenarnya itu Sosok yang disini Aku juga Sebenarnya Nggak Gimana ya Kan ini tempat Bersejarah ya Ini tempat bersejarah Terus disinilah Para nenek moyang kita Para pahlawan kita Para pejuang-pejuang dulu Berjoong demi kita Dan disini Tempat mereka Bertumpah darah Itu disini Tadi itu Aku di dalam Pas Sosok itu masuk Dalam alam Bawah sadar aku Aku disitu Apa ya Ngelihat Apa ya Di dalam itu Jadi gini Aku tadi melakukan mediasi Mediasi Sosok itu masuk Ke tubuh aku Aku tuh bisa ngelihat Apa yang dia lihat Pada waktu itu Jadi Kayak flashback Dari sosok itu tadi Flashback ke aku Dan dia tuh menceritakan Kekejaman Atau kejadian apa Yang terjadi disini Tadi Singkat cerita tadi Aku cuman dapat Informasi Waktu Dia sama Orang tuanya itu Lagi Apa tadi itu Dia lagi tidur siang Jadi posinya lagi tidur siang Pintu itu tertutup Pokoknya ruangan rumahnya Tertutup Tiba-tiba ada Pasukan itu Ada pasukan itu Masuk ke rumah Anak tersebut Lalu Anak itu Ditarik Dibawa keluar Lalu diperkosa Dan Ya Tadi endingnya Enggak Mengenaskan ya Bukan agak sih Mengenaskan Mengenaskan sekali Karena Disininya Di dalam Di Todombis Sobordid Di Dor Dan itu Sesuatu hal Yang Apa namanya Kalau dibilang Kurang baik Sangat buruk Sekali Tapi jujur Aku bukan Menjelek Menjelekan Suatu negara Bahwa Inilah yang terjadi Pada masa itu Dan Jikalau Mereka Mereka pun juga Aku disini meluruskan Dalam arti Dasar pengetahuan Bahwa Mereka pun Sebenarnya malu Jika tahu Kalau Dahulu Mereka itu Seperti ini Tapi itu adalah Sejarah yang terjadi Dan Indonesia ini Banyak sekali Sebelum perdeka pun Masa kelam itu Luar biasa sekali Masa penjajahan itu Enggak Nanggung-nanggung Ada yang dibantai Ada yang dibuang Diperkosa Itu mungkin Makanan sehari-hari Dan rakyat Indonesia Dibuat takut Akan Senjata api Dan segalanya Penculikan Penculikan Itu Terus-terusan Dan selalu terjadi Setiap harinya Dan salah satu Sosok yang disini Berkomunikasi ke aku Dan dia menceritakan Flashbacknya Sampai ke aku juga Dan dia menceritakan Keadaan yang terjadi Seperti itu Dan kalau kalian Mendengar semua cerita Yang terjadi Di masyarakat Tentang Peperangan Jaman dahulu kala Pasti tidak jauh-jauh Tentang Penembakan Pemerkosaan Penculikan Ya seperti itulah Yang terjadi Semoga aja Dengan Video ini Aku disini Bukan maksud Untuk kalian Untuk takut Dengan tempat ini Tapi ini juga adalah Salah satu situs Yang bersejarah Walaupun Walaupun mungkin Apa Masih Masih Belum diperhatikan Karena Kita masih banyak Banyak sekali Situs Mungkin masih banyak sekali Situs bersejarah Yang Belum Ditemukan Bahkan Kita gak tahu Apakah itu Diawasi atau tidak Dan syukurnya tempat ini Cukup diawasi Karena Kianom barusan bilang Tempat ini udah dibersihkan Kalian lihat ini tempatnya udah Sebelumnya nih rumput semua ya Sebelumnya rumput semua nih Rapat Rumput rapat tinggi Dan bahkan mungkin saja Orang gak tahu Ini tempat apa Ini tempat apa Apakah ini rumah Apakah ini rumah biasa Atau rumah belum jadi Dan ternyata Kalau dilihat dari jauh sih Kayak jembatan ya Tadi itu ya Mas depan itu Jembatan sih Dan sebelumnya juga Aku sudah pernah kesini sih Sudah pernah ya Dan aku di videoku itu Berharap Mudahkan setelah video itu Tayang Terus ngeliat ini kan Mudahkan lebih Jauh lebih Diperhatikan lagi Daripada yang sekarang Jadi pengawasannya Iya jadi pengawasan Karena ini Bisa jadi situ sejarah Dan juga buat teman-teman Mungkin ya Buat teman-teman Yang di daerahnya Atau di wilayahnya sana Ada situs-situs seperti ini Tolonglah jangan dirusak ya Kalau kalian tidak mau Kalau bisa dirawat Kalau kalian tidak mau ngerawat Gak masalah Yang penting jangan ngerusak Atau dicoret-coret dindingnya gitu Janganlah Tolong jangan Dibiarkan aja Tapi ya Kalau bisa kamu bersihkan Ya bersihkan Karena ini kan prasejarah Tempatnya kita sejarah Kita awalnya Indonesia ini merdeka Itu kayak apa gitu Ya kan Kayaknya mulai gak kondusif ya Dan sedikit-sedikit Mulai kesini Mereka satu persatu Mulai ngerang Belakangku aja berat Makanya aku dari tadi Kayak belisah nih lah Biasanya aku kalau Kayak gini-gini itu Enak-enak aja Dan aku juga ngerasain gitu Apa yang terjadi disini Jadi Aku mau muntah deh bener Mual banget rasanya Mual banget Oke guys Mungkin Video kali ini Cukup sampai sini Makasih buat kalian yang udah nonton video ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe Tetap melakukan hal kebaikan Karena kebaikan itu Tidak dilihat dari Apapun yang kamu berikan Tapi Langsung melakukan guys Jadi kalian gak usah menunggu Ah besok Berbuat kebaikan Berbuat kebaikan tuh Gak harus nunggu-nunggu Langsung dilakukan aja Thanks for watching Keep healthy and peace Sub indo by broth3rmax